Intro Ya ampun gila Jadi kamu tuh bisa move on karena kamu nonton video kamu sendiri Aku sudah menunggu hal ini akan terjadi di hari ini Aduh Kamu sedikit keterlaluan ya Cornet Jauh sekali kalau dibandingin Hah jomplang Aduh Ini bener-bener kayak aku pikir itu kamu aja loh Oke makasih terus aja kamu seperti itu Berarti sebenernya kamu bukan nonton video ini kan Bukan Ada video lagi kan Ada Buat kalian, kalian kena prank kena tipu Itu adalah binatang bu kita malam ini Bener-bener cantik banget ya Ken Cantik banget luar biasa Jelas sih Kalau lu jadi cowok mau gak jadi cowoknya dia Oh jelas lah siap langsung siap Komandan Ken Kan kebetulan lu Tadi kan di PHT-in ya kan Lu gak ditembak-tembak Bener Karena cowoknya mungkin melihat lu yang begini Bener Iya ya kan Yaudah apalagi itu Kita langsung saja undang Geser kita yang paling cantik Boleh Ini dia Hanya Geraldi Halo 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 Cilai Kan korna sudah mulai Kornet Tolong kornet disapa dulu Boleh Kenalan ini Boleh Halo Halo Hei Hei Kan diperuitin Hei Kan salaman sama gay metrics Keno gak mau Silahkanле Halo 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 Alhamdulillah, saya mencoba untuk sehat Aku kemarin baru aja keluar dari rumah saya Iya, keluar dari Instagram Aku juga liat, aku soalnya follow kamu Aduh aduh manis sekali Kornet Silahkan silahkan lanjutin nih kalau gitu Tapi sehat ya, sekarang udah fit Alhamdulillah iya, buktinya aku bisa datang ke sini Alhamdulillah Kornet nih mulai Aku tuh suka deg-degan gitu loh Karena aku tuh biasanya ngerti dia cuma dari Instagram, Youtube doang Tapi sekarang ketemu langsung gitu Bukannya emang semua cewek deg-degan mulu kalau ketemu Engga, engga Serius, serius, serius Gue tuh follow-in dari jaman... Jaman kuliahan apa? Serius, sumpah, sumpah, sumpah Sampai akhirnya gue ketemu Ini gue boleh ceritain gak sih cerita di luar script? Bapak, mahang, mahang Aku dikirimitin, sebenernya kita mau danya apa lagi ke Anya Tuh kan dikasih ke gue nih Aneh banget nih Oh boleh cerita aja Oh boleh cerita aja tuh cerita aja boleh Beberapa waktu lalu ya kan Lo kuliah tuh udah dari berapa tahun yang lalu tuh Gini, gini Lo karirin berapa? 95 Oh kita seumuran lagi Eh aku karirin ulang tahun Oh iya Hehehe Tenang, tenang Kenang Karena kita udah liat sih Kayak semua story kamu tuh penuh dengan kue ulang tahun Kejutan dari semua orang-orang penting Masalahnya kita tuh gak penting Oh iya Oh iya Oh iya Ada sih ada yang bisa di-fitain gak filmnya apa aja Oh jadi aku Kalo sekarang baru 3 film Nah yang kemarin tuh ada yang abis rilis Itu tusuk di langsung di lubang gue ya Terus abis tuh kalo yang kedua Nanti bakal ada Yowis Band Yowis Band 2 Kalian tau Yowis Band ya? Tau 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 Nah iya Jadi ntar dia ini udah fix bakal bulan Februari keluarnya gitu Terus abis tuh sama ada satu lagi Judulnya Rembulan Tenggelam Di Wajahmu Ini kayak adaptasi novel at R.L.I.Y. Gitu Dan itu ntar aku main disitu sama mantan aku juga sih Eh gini Jadi tapi udah udah pisah jadi kayak ya udah gak apa-apa Ntar aku bakal tetep nonton filmnya ya Iya Mantan yang mana? Iya baru aku mau nanya tapi gak enak Ornette Kanya aja Beb gak apa-apa sama yang tangin Oh sama yang terakhir Oh sama yang terakhir Oh Oh iya iya Kirhain By the way Gue lucut Ternyata ini kalo di luar kamera ya Ini bakal ngakak-ngakaknya kalo misalnya gue ngobrol samanya Tapi nanti ya Kalian merasakan makanya dateng kesini Mampus kalian Ternyata ini aja ya Kalo misalnya ngomongin soal Film Yowis Band 2 Itu kan kayak Apa ya Kayak gue melihat lu dari selebgram Yang mungkin Kayak Belum pernah syuting Yowis Band kayak Belum pernah Oh gini aja Pernanya gue lebih ke Bayu nya Lu bisa kenal Bayu itu dari mana? Awal pertama kali kenal Bayu Skak Sebenernya tuh aku gak kenal awalnya sama Bayu Sebenernya lu gak kenal Tiba-tiba ada chat nih di Whatsapp Asih Terus kayak Halo Anya aku Bayu Skak Jadi kalo kamu tau aku pernah bikin film ini Kamu mau gak ntar main jadi ini? Jadi Asih gitu Asih itu yang jadi pasangannya Bayu di filmnya ini Dia bisa dapet kontak kamu dari mana? Kamu gak tau Pokoknya dia tiba-tiba ngecet aku aja Emang kamu memberikan kontak kamu ke sosial media kamu? Engga Engga Gak tau ya biasa lah Mungkin gak tau apa dari mana Iya Soalnya kalo misalkan iya kan aku bisa kontak kamu dari lama Aduh Nah ini adalah tips dari seorang Anya ya Untuk move on dari pacar kalian Mantan kalian Seseorang yang meninggalkan kalian Seperti Cilai Kemarin Ditinggalin sama kebetan Nih dari sini net gue bisa move on tuh Oh gitu ya Make up Step ketiga adalah make up Oh makanya lu sekarang make up terus Bukan Bukan Iya loh Untuk beberapa minggu lalu Bulu lalu Cilai tuh anti make up Iya tuh make up tuh Step 5 Kita jangan dengerin lagu Galau Cornet Kamu dengerin lagu apa? Dengerin lagu Happy Engga kamu kemarin dengerin lagu Lalo Huta Lalo Huta tunggu apalagi Karena gak ditembak tembak Aduh Tuh ya kan nih 12-12 sama saya Aduh Tuh Tuh Lakuin sesuatu yang baru net Lakuin sesuatu yang baru Lakuin sesuatu yang baru Kamu belum pernah ngelakuin apa dalam hidup kamu Oh udah banyak banget ya Mulai dari yang terburuk Sampai yang terburuk juga Tuh Tuh Itu goyang-goyang belum tau Apanya goyang-goyang Ini punya satu tips lagi Tuh dua tips lagi Yang mungkin lebih ampuh Ya mungkin lu bisa kayak langsung Ini nih cara gua banget nih Untuk menghilangkan pikiran Ini mau di jawab jujur apa di jawab percik Jujur 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 Ya bener-bener banget Karena kayak mau kayak gimana juga Tapi kalau tetep sendiri Tetep pikirinnya dia lagi-dia lagi gitu loh Seratus banget corner ini Sangat bener dan ampuh Tapi emang bener sih Bener kan? Ya kayak gua mencoba untuk mencitran Jalan move on kayak gampang Gimana susah gitu Tapi ketika gua mencoba untuk Jalan ketemu lagi sama orang baru gitu Tiba-tiba aja Move on Jadi beberapa minggu lalu Di minggu pertama Berarti ya di minggu pertama Hari kelima ya maksudnya Iya betul Hari kelima betul Hari kelima itu ada salah satu bidang tamu Yang kamu tidak mungkin tidak kenal Karena itu salah satu mantan kamu Inisialnya O Belakangnya Y Oke nama lengkapnya Oki Iya Kenapa muka kamu seperti itu? Aku tidak suka dia Oh Aku suka dia Tau gak pernah artinya Aku tidak suka dia Kenapa kalian undang dia sih? Aku tidak tahu Kayaknya Tiba-tiba langsung muncul aja Apa yang diomongin? Gak ngomongin gue kan? Sebenernya sih ada sedikit Cuma gak nyebutin nama Tapi gak nyebutin nama Tapi gak nyebutin nama Cuma ada gimmick-gimmick juga di awal Tuntutan Tuntutan Soalnya jadi respon pertama lu kayak I don't like him I don't like him I don't like him Boleh 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 Kalau udah aja Terus ya udah Ngerti kan maksudnya Tapi Kayak gitu loh Jadi udah beda persepsi aja ya Dan tujuan juga Intinya kayak misalnya gini Contoh ya Contoh ya Contoh halus sekali ya Sayang Tahun depan aku nikahin kamu ya Oke sayang Ya udah Ya udah Tapi kan kalo nikah kan kamu harus kerja dulu Kamu harus begini Harus begitu Harus settle Ya tenang aja Tapi gak begitu gitu Gak settle-settle Gak apa Kayak Nyantai aja malah hidupnya Gitu Jadi kayak ya udah Gak bisa gue sama orang kayak gini Oke Ih jujur banget Ini gue terjujur loh Wah terimakasih loh Luar biasa kanya Ornette kenapa jadi kayak gitu By the way Cilai Iya Iya Pertama kali aja dateng tuh Kayaknya senyum Bahagia ya kan Bener-bener kayak fun gitu Tiba-tiba Moodnya berubah Moodnya langsung down Wah Ya kok Aku udah marah doang aku jadi gak enak nih Nih kreatif tolong dong Kenapa ngasih pertanyaan seperti ini Gak apa-apa santai biar seru Biar seru Rame Udah tuh udah gak ada senyumnya liat Kan kita tau nih Udah lumayan lama putus sama yang barusan kita ceritain Abis itu langsung move on ke yang itu Ya Wih aku ketawa Terus Coba kasih tau nih ke pemirsa di rumah Mantep nih Tips terkampunnya tuh apa Biar secepat itu Apa ya Apa Kok kayak bingung gitu Biar secepat itu Iya Ya kalo emang gak worth it Ya gak usah diperjuangin Move on aja Maksudnya bukan move on aja Kayak maksudnya Kalo emang Ya gak pantes buat diperjuangkan Ya gak usah Cari aja yang lain Gue seri buat Oke Sekarang gue potong nih ya Senyum dikit dulu dong Nah oke Sip Ayah sana gue potong pertanyaan lo Selanjutnya adalah Lo bilang kalo misalkan gak worth it itu gak usah diperjuangin Hmm Tapi sekarang lo putus juga kan sama Iya emang Jadi intinya saya salah-salah memperjuangkan laki-laki Oh Awal mula menjadi selebgram tuh dari kapan Oh iya boleh Oh iya Jadi kan kalo misalkan kalian tau Awalnya itu kan aku gara-gara yang video ke Bali Emang em em Oh bener Emang em em tuh dulu Terus abis itu bikin video di Youtube Rekam sendiri Ngedit sendiri Abis itu Tiba-tiba viral videonya ya kan Terus kan kena KPI Jaman dulu Yaudah jadi mau gak mau Mendadak terkenal tanpa memilih gitu Maksudnya jadi kayak Gatau Pokoknya tau-tau tuh aku baru bangun Mamaku bilang aja kalo masuk detik Hah? Kenapa? Iya itu videonya dikenain KPI Terus gue kayak Hah? Apaan? Gue siapa? Apa sih? Kok bisa kena KPI apaan sih? Gitu loh Kayak masih bingung Tau-tau aku kayak masuk Line Today Masuk berita ini berita itu Akhirnya dalam sehari Followers aku nambah 250 ribu Wow Soalnya kalo dulu kan kayak masih jarangnya orang masuk Line Today Gitu Bareng Karim juga waktu itu Masuk Line Today tuh bareng Yaudah abis itu Bingung tuh Lu punya followers banyak mau ngapain ya gue Yaudah deh gue ini aja deh berkegiatan seperti biasa lagi Terus kayak Yaudah jadi Yaudah gitu Jadi selebgram deh Oh gitu Mau kayak mau gak mau Ngerti gak sih awal Jadi kayak gak pernah rencanain gitu Iya Iya Lu ngomongin jadi marah-marah gitu Enggak gak marah-marah Enggak gak marah-marah Enggak gak marah-marah Enggak 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 Dilihat nih Dilihat nih Gini Jayanti Wah Kok kamu ketawa sih kamu bisa model juga kan Wah Tidak bisa nih Kalau aku bilang bisa aku disuruh jalan dari sini ke situ pasti hahaha gaya dia foto-foto waktu jadi tuh dulu ya sebenernya aku kan emang tinggi nih 177 aku tuh males misalnya harus jadi model atau pernah ada yang nyuruh main film aku tuh males, aku tuh pengennya di rumah aja makan, tidur, jalan-jalan nah, tapi waktu itu aku tuh punya mantan mantan aku tuh overprotective banget aku dulu pacaran 6 tahun ada namanya Randi, eh eh kecebutan pokoknya pacaran sama si Randi ini 6 tahun terus abis itu pas jaman kuliah lagi berantem terus aku pengen bikin dia kesel kan tapi hal yang bisa bikin dia kesel itu ya misalnya aku jadi model gitu, dia kesel jadi kaya aku waktu itu iseng aku lagi ngeliat di instagram gitu jadi kaya Kimi Jayanti pertama kali buka modeling school, tadinya aku gak ada niat sama sekali aku kaya males lah pake heels aja aku males gitu cuman kaya disaat itu aku lagi berantem sama dia jadi aku pengen bikin dia kesel oh yaudah gua sign up nih Kimi Jayanti school eh ternyata keterima terus dia kebeneran kesel terus yaudah jadi kaya jadi model juga gak sengaja tau tau sekolah aja udah terus lulus ini dari ketidak sengajaannya tuh gak jadi sesuatu ya ini gak luar biasa lho kaya tadinya berantem sama cowok yang bikin kesel akhirnya terjun ke dunia model yang sebenernya awalnya emang gak mau banget ya sengajaannya tidur makan iya enak lah tidur makan aja padahal kaya semua orang tuh pengen punya badan kaya lu tinggi, terus kaya kalo cilai hahaha hahaha nah ini kan netizen tau nih dulu kaknya kan deket banget sama kawan Karin kan nah sekarang kenapa sih udah jarang banget bareng-bareng itu kan udah lama ya iya ini dimantau nih kreatif kan jadi gue ini kenal gak gapapa gak gapapa emang udah lama cuman emang kita kesibukan dan fokusnya tuh beda manajemennya juga beda pergaulannya juga beda jadi kaya udah tapi semakin disini gak apa-apa baru sebalik aja tapi pernah ketemu lagi akhirnya kontakan itu oh kontakan baru tadi dia komen di instagram aku jadi aku ada abis ngepost sama keluarga gitu terus dia kaya ya happy for me karena apalah blablabla karena pos anakku gitu-gitu foto lama ini dulu kan liburan bareng juga ya kaya aku nonton nih, nonton nih ya udah ya itu foto Anya sama Cilla apa? oke makasih lagi Cornet luar biasa Cornet hari ini performanya luar biasa mentoknya silahkan pertanyaan ke Cornet gantian saya lempar dia nah ini aja tadi kan ngomongin Aw Karin kalo misalnya ngomongin Aw Karin tuh ada salah satu sosok juga yang mungkin dekat dengan Anya dan juga Aw Karin itu rapper Indonesia ada Yang Lex nah kalau misalnya ngomongin Soal yang Lex itu masih dekat kah? atau masih di selalu berarti masih kontakkan sama dia juga masih berhubungan dekat dengan dia? oh iya kemarin aku juga terakhir ketemu dia dia orang pertama yang nengokin aku di rumah sakit ooooo jadi emang dia aku sama dia tuh udah kaya dia tuh kaya abang aku sendiri sih jadi kaya emang dekat banget bener-bener dekat nah ini Aw Karin dengan ini gue mau nanya di luar strip lagi nih apa tuh? kalau lu ketemu Yang Lex awalnya gimana? kocak juga ini jadi tuh aku ketemu dia pertama kali lokasinya di lemari bentar-bentar ketemu sama Yang Lex di dalam lemari gimana ceritanya? jadi gini, dulu aku yang jaman yang modeling itu iseng diajak sama temen kaya si Lex nih kan waktu itu lagi bikin lagu sama anak-anak youtuber kaya Andovi, Jovi Kemal, Arab gitu-gitu kan nah terus abis itu mereka nih mau bikin video clip terus abis itu temen aku iseng ngajakin aku temen aku juga youtuber cewek gitu kaya eh nyak lo emang gak ikut video clipnya si anak-anak youtuber nih blablabla mereka lagi mau bikin lagu gini-gini ikut aja yuk biar kenal-kenal terus kaya gue gabut, gue iseng yaudah deh yuk nah terus udah abis itu aku dapet adegan yang lagi kaya ngobrol-ngobrol sama Lex tuh di dalam lemari terus kita jadi kenalan abis itu aneh banget tapi ada gak sih sebenernya sisi yang lu tau diri lu sendiri gitu loh kaya bener-bener lu pedem kaya yang berat di hidup lu sebenernya ada gak sih? ada, ada aja sih kaya ini sebenernya masalahnya udah hampir selesai bukan masalah sih sebenernya ini buat gue jadi kaya misalnya banyak banget yang kaya bilang ih pengen banget deh hidup keknya enak ya udah tinggal sendiri bisa beli ini itu segala macem blablabla tapi kaya mereka gak tau kalo jauh dari keluarga itu rasanya gak enak terus yang kaya gitu-gitu nah aku juga kemarin sempet abis ngepost di instagram jadi aku tuh dari dulu kan gini mama sama papa ku tuh kan udah pisah dari aku umur 5 tahun terus udah tuh jarang banget kan ketemu nah terus kemarin tuh aku kan sakit aku sempet kesel juga tuh aku sakit tapi aku sempet ada kesadaran dimana kayak ternyata tuh penyakit aku tuh gak gak ngebawa 100% yang bener-bener sial atau gimana tapi ada berkahnya juga penyakit aku karena begitu aku dirawat di rumah sakit mama sama papa ku dateng bisa ngumpul lagi bawa adek tiri aku terus abis itu ada adek kandung aku juga terus untuk pertama kalinya tuh kita kaya bisa makan di satu meja makan tuh di meja makan rumah sakit dan itu aku bahagia banget sih oh ini ini ya iya jadi ini udah kaya 2 hari yang lalu terus abis itu abis yang aku ketemu sama keluarga ku ini besokannya kaya kondisi aku mendingan gitu kaya terambositnya lumayan naik kaya gitu-gitu kaya gak tau sih aku kaya percaya dengan kekuatan kebahagiaanku bisa menyembuhkan itu bener banget kaya harusnya aku tuh di rumah sakit tuh seminggu lebih cuman ini kaya keluarnya lebih cepet gitu lebih happy juga siang kemarin semenjak ketemu mereka gitu guys gitu ini berhubung lagi ngomongin soal orang tua ya kan kita ngomongin lagi buat Anja nih mungkin orang tua dari Anja nonton atau mungkin nanti kan kita ada replaynya di youtube kita mungkin ada yang disampaikan ke orang tua nya yang disampaikan ke orang tua apa ya ya bye bye ya guys ya udah kaya followers lau enggak 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 ya pokoknya aku seneng banget mama sama papa kemarin bisa dateng walaupun cuman sebentar walaupun cuman begitu doang walaupun bukan berarti dengan dateng ke rumah sakit terus kalian balikan lagi jadi suami istri enggak aku paham setiap orang tua itu punya masalah setiap pasangan itu pasti juga ada masalahnya jadi kaya yaudah tapi aku seneng banget sekarang ngeliat mereka hidup sendiri-sendiri tapi sama-sama semeng daripada aku akhirnya aku paham aku harus menerima orang tua aku jalan yang begitu dibanding kaya aku harus melihat mereka sama-sama terus tapi berantem mulu jadi kaya jadi kaya jadi malu kalau ngomongin orang tua dan di job seperti itu gokil sih kaya berarti menunjukkan Anja tuh udah dewasa banget kan kaya omongannya tuh bener-bener enggak kaya anak kecil yang misalkan melihat orang tuanya misalkan tapi kaya mikir sudut pandang lain itu bener mikir ada positifnya dibalik sesuatu yang sebenernya agak sedikitnya gratis luar biasanya